Waktuan A 30 tahun mengeluh dari perut hilang timbul sejak 3 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluh pola BAB yang tidak teratur. Pada minggu pertama pasien dapat BAB 2-3 kali sehari. Namun di minggu lainnya pasien merasa sulit BAB dan hanya BAB 1-2 kali per minggu. Pasien merupakan seorang akuntan di sebuah perusahaan yang dituntut oleh pimpinannya untuk menyerahkan laporan 2 minggu sekali. Pemeriksaan fisis dalam batas normal. Diagnosisnya itu adalah D. Irritable Bowel Syndrome. Oke, jadi IBS ya atau Irritable Bowel Syndrome. Sip, benar jawabannya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pasien mengalami nyari perut hilang timbul, kemudian ada diare kronik juga karena dia sudah lebih dari 3 bulan ataupun mungkin konstipasi yang bersifat kronik ya. Itu merupakan ciri-ciri dari IBS, Irritable Bowel Syndrome. Oke, apa sih IBS itu? Nah ini ya, jadi suatu kondisi di mana gangguan fungsi dari khusus yang diaktifatkan, yang dipengaruhi oleh stres, yang dipengaruhi oleh beban pikiran. Itu adalah IBS, Irritable Bowel Syndrome. Nah, menurut Keteria Roma itu kebagi tiga. Ada IBS yang tipe diare, ada yang tipe konstipasi, dan ada juga tipe campuran. Ya, kadang-kadang dia mungkin timbulnya lebih ke diare, kadang lebih ke konstipasi itu bisa aja campuran. Tapi secara epidemiologi katanya yang diare itu lebih sering timbul pada laki-laki. Sedangkan yang konstipasi adalah timbul pada wanita. Nah ini ya, karena adanya suatu stresor, tadi mungkin pasien dituntut dari segi pekerjaan, itu memengaruhi otak sehingga nanti akan terdapat gangguan sekresi atau gangguan dari otonom. Sistem syarab otonom. Sehingga nanti akan memengaruhi dari perisalti. Ya, ini secara ada yang dinamakan dan brain, gut, axis. Atau adanya otak, gut itu usus, axis itu penjalanan, ya interaksi. Yang diperantari oleh neurotransmitter. Ya, ada yang disebut dengan saras simpatis, ada saras parasimpatis. Nah, itu yang memengaruhi gerakan peristatik usus. Sehingga nanti terdapat perubahan dari sistem defekasi, ya pola defekasi seseorang. Ya, minimal 3 bulan terakhir katanya berdasarkan dari ROMA 3. Biasanya gimana sih kalau misalnya di skenario yang khasnya itu gini teman-teman. Pasien mengalami diarek kronik atau konstipasi kronik. Dan biasanya pasien ketika dilakukan pemeriksaan fisik, ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium, itu hasilnya dalam batas normal. Semuanya dalam batas normal, teman-teman. Nah, ketika kita gali lagi dari segi stressornya, ternyata ada. Itu yang menjadi ciri khas dari soal-soal KMPD yang mengarah ke IBS, irritable bowel syndrome. Kemudian, ada kata-kata biasanya pasien mengalami perbaikan setelah dia defekasi. Itu ciri khas dari irritable bowel syndrome. Nah, ini ya pemeriksaan penunjangnya biasanya dalam batas normal semuanya. Dalam batas normal. Nah, pharmacologinya gimana? Kita harus balik-balik ke pasien, kita bilang bahwa kondisi tersebut bukan akibat kelainan secara anatomikal. Bukan kelainan secara anatomi tubuh pasien. Nggak ada kelas. Nggak ada kelainan di bagian khususnya, di bagian kolonnya itu nggak ada kelainan. Kita bilang kayak gitu, ini timbul gara-gara pikiran. Karena ada kaitan antara otak khusus, atau kita bilang dengan brain and gut, brain gut axis. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada perbaikan, bisa dirujuk dokter spesialis penyakit dalam. Atau bahkan dari penyakit dalam pun biasanya dirujuk ke SPKJ. Ya, obatnya apa? Biasanya diawali dengan antisipasmodic dulu. Ya, coba dikasih. Kalau yang konstipasi dikasih laksatif ya. Gel enema atau dulu kolaks mungkin. Kalau misalnya nggak ada perbaikan, ujung-ujungnya lihat. Dikasih apa? Anti-depressant ya. Itu bagian dokter spesialis penyakit. Kejiwaan SPKJ. Oke, nah ini kita bedakan antara IBS dengan IBD. IBS itu irritable bowel syndrome. Kalau IBD itu inflammatory bowel disease. Kalau IBS tadi udah disebutin ya, tidak ada. Terlihat kelainan, no visible change in examination. Nggak ada kelainan di pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang. Sedangkan kalau misalnya IBD, itu udah pasti ya. Ya, mulai dari IBD-nya pun kadang bisa aja terdapat perdarahan. Ya, IBD chronik disertai dengan darah. Diary chronik disertai dengan darah gitu. Atau ketika dilakukan pemeriksaan penunjang, itu jelas ada kelainan. Ya, secara anatomikal. Oke, sip. Jawabannya irritable bowel syndrome. Oke, saya nomor 9. Ya, nusias yang sesuai adalah. Kuan Rituan 27 tahun dengan keluhan IBD berdarah dan frekuensi sekitar 5 kali per hari dengan konsistensi cair sejak satu bulan yang lalu. Terkanan darah 180 liter ereksa. Heart rate 86 kali per menit. Respirator rate 20 kali per menit. Suhu juga 7,8 dari celcius. Para perusahaan kolonoskopi didapatkan erosi dari kolon descendens sampai ke bagian ilium terminalis. Para perusahaan histopatologi didapatkan abscess kriptideonisis yang sesuai adalah A, kualitis ulceratif. Oke, kualitis ulceratif. Nah, ini adalah IBD yang kita bandingkan tadi dengan IBS, yaitu inflammatory bowel disease. Oke, kita bahas ya. IBD itu merupakan suatu penyakit kronik. Inflamasi kronik. Yang diakibatkan, kita belum tahu etiologi jelasnya dari apa. Bisa saja, akibat autoimun mungkin. Akibat genetik itu mungkin saja ya. Belum ada kejelasan mengenai etiologinya. Nah, untuk IBD itu sendiri, kita bagi dua. Yaitu ada kualitis ulceratif dan Crohn disease. Nah, kita bisa bedakan ini Crohn disease, ini ulceratif kualitis. Sebab kita lihat. Itu kalau misalnya Crohn disease itu terdapat kerusakannya itu Lihat dari mulut ya. Sampai ke apa ini? Uranus ya. Sampai ke anus gitu. From mouth until uranus. Jadi, literally sepanjang GI tract. Mulai dari mulut sampai ke anus. Apakah dari mulutnya pasien saryawan terus ya. Kemudian ke gastar, pasien malami gastritis. Pasien mengalami adanya erosi di bagian ileum mungkin. Kemudian ada defek juga atau ulpus mungkin di bagian anus itu bisa. Itu ciri-ciri Crohn disease. Nah, yang jadi ciri khasnya yaitu terdapat skip lesion. Apa itu skip lesion? Jadi, lukanya itu atau kelainannya itu misal ya. Asalnya ada di mulut ya. Pasien saryawan. Di esofagus clear tuh, nggak ada apapun. Di gastar juga clear. Pasien nggak mengalami gastritis. Kemudian di... Ternyata di ileum ya. Di ileum ataupun di yunum. Ternyata ada erosi juga. Nah, itu adalah skip lesion. Nanti di sepanjang ileumnya tuh nggak ada lagi. Tiba-tiba ada lagi di bagian kolon ascendant. Nah, itu yang dinamakan dengan skip lesion. Ada bagian yang terskip. Ada bagian yang sehat skip gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya colitis ulceratif ini ya. Biasanya bloody di area with mucous. Biasanya ciri-cirinya tuh BAB berdarah dan kronik tentu saja. Serta dengan mucous. Dan biasanya timbul sepanjang ileum. Sepanjang ileum. Apakah di bagian rectum ataupun di bagian kolon. Apakah kolonnya ascendant, transversal, ataupun descendant. Nih, lihat di sini. Mulai dari rectum sampai ke bagian proksimalnya. Yaitu bagian kolon. Bagian proksimal berarti kolon ascendant. Gitu ya, sepanjang kolon. Dan biasanya yang menjadi ciri khas dari colitis ulceratif adalah ini teman-teman. Jadi kan ini ada haustra nih. Haustra tuh bagian yang membentuk suatu kantung-kantung yang ada di kolon. Nah, pada pasien yang mengalami colitis ulceratif itu, haustranya tuh menghilang. Menghilang struktur haustranya. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan barium enema ya, barium meal. Itu terdapat gambaran lip pipe atau host pipe. Jadi pipa rumah ya yang lurus kayak gitu. Jadi nanti nggak terbentuk haustra-haustra gitu. Kan secara fisiologis harusnya ada. Di sini malah menghilang. Itu ciri-ciri pada pasien yang mengalami colitis ulceratif. Nah ini ya, penyebabnya ini banyak ya. Ini belum tahu gara-gara apa. Sehingga nanti kerusakan pada sel-sel target. Yaitu sel bagian epitel-epitel GI tract. Traktus gastrointestinal. Oke, gambaran klinisnya tadi ya. Ada di area kronik. Apakah disertai ataupun tanpa darah. Dan lebih bagusnya lagi, langsung kita lihat bagian pemeriksaan penunjang. Nah ini, kalau misalnya colitis ulceratif, terjadi ada leksi secara kontinu ya. Secara kontinu. Jadi nggak ada skip lesion. Terus-terusan ada. Dan biasanya sampai ke seluruh bagian kolon. Tidak ada skip. Tidak ada area yang normal. Itu kalau misalnya colitis ulceratif. Sedangkan kalau misalnya kronisis itu mulai dari mulut sampai anus. Dan terdapat bagian yang sehat ya. Skip area. Skip lesion. Nah ini bisa dilihat perbedaannya kayak gimana. Nah ini colitis ulceratif ya. Tidak terdapat skip area. Kemudian yang bisa timbul adalah abscess kripta. Distorsi kripta. Ada sel-sel mononuklear ataupun polimorfo nuklear yang menyebar di bagian mukosa. Di bagian lamina propria. Itu ciri-ciri dari colitis ulceratif. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.